Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Engitech, bagaimana kabar? Semoga sehat selalu ya Welcome back to my channel Di kesempatan kali ini, Engitech akan share tutorial Cara positioning layer di KineMaster Atau mengatur posisi sebuah layer di KineMaster Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke caranya Yang pertama, Sobat tambah sebuah projek di KineMaster Kemudian tambah sebuah latar Ini saya menggunakan latar yang hitam ya Sob Dan untuk latar yang utamanya atau layar utamanya tidak bisa diganti Sob Di sini kita hanya mengganti layer lapisan ya Sob Atau layer kedua, ketiga, dan seterusnya Di proses ini saya skip saja ya Sob Supaya videonya tidak kepanjangan Dan ini layarnya sudah jadi ya Sob Di sini saya menggunakan tiga layer Text dan kemudian icon Yang pertama, Sobat bisa klik textnya Di sini contohnya saya menggunakan text Sobat klik titik tiga yang ada di kiri atas Ini adalah fungsi dari positioning layer ya Sob Di sini Sobat bisa lihat yang pertama adalah fungsi duplikat Ini adalah meng-copy dari layarnya ya Sob Nanti jika Sobat klik dia akan menambah sebuah lapisan baru Sobat bisa lihat untuk tulisan salam menjadi dua ya Sob Sobat bisa atur posisinya Untuk layer yang keduanya Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi yang kedua Sobat bisa klik layer Di sini layer yang salam ya Sob Layer yang salam yang pertama Fungsi yang kedua kita akan pindah ke depan Sobat klik kemudian pindah ke depan Itu artinya layer yang salam ini Layer yang utama ini Dia akan posisinya di paling depan ya Sob Dia akan posisinya di paling atas Kemudian kita akan masuk ke fungsi yang ketiga Yakni fungsi dari majukan Ini fungsinya adalah untuk memajukan satu layer ya Sob Ini hanya untuk memajukan satu lapisan saja Sob Sobat bisa lihat di sini iconnya sudah saya majukan untuk fungsinya Dia tidak akan bisa menutup dari layer yang paling depan tadi Sob Selanjutnya mundurkan Dia akan kembali ke posisi semula Di bawah dari layer textnya ya Sob Selanjutnya pindah ke belakang Ini kita akan memindah layer ini di lapisan yang paling bawah ya Sob Dia tetap ditindih dengan icon Selanjutnya pindah secara horizontal Sobat bisa klik dia akan berada di tengah ya Sob Tapi dengan posisi yang semula Sob Selanjutnya untuk posisi yang terakhir Sobat bisa klik titik tiga Pusatkan secara vertikal Ini artinya dia berada di titik yang paling tengah ya Sob Sobat bisa lihat dia berada di titik yang garis pink dan garis hitam Itu artinya posisinya berada di tengah Sob Baik Sob untuk tutorialnya sampai disini Silahkan Sobat praktikan di rumah Dengan cara ini Sobat bisa mengatur posisi sebuah layer Dan untuk editingnya lebih gampang ya Sob Bermain di banyak lapisan atau banyak layer Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian Jika Sobat suka dengan konten simple seperti ini Silahkan klik tombol like Subscribe Karena satu dukungan dari Sobat adalah semangat kami berkarya lebih baik lagi ke depannya Saya Tam dari NJTek pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton